Kompongan podcast itu apa sih? Maksudnya apakah bisa mendatangkan uang atau gimana gitu? Kalau yang saya tahu bisa Kalau untuk mendatangkan uang Itu bisa banget Cuman kalau mungkin pemula ya mungkin belum sebanyak Mungkin kalau kita di Youtube atau mungkin monetize di blog juga Tapi kalau misalnya melihat hype-nya di luar Kayaknya sih masa depan podcast di Indonesia juga cerak Jadi ya besar banget Tapi kalau sekarang saya sebenarnya gak melihat ke arah situ Saya lebih menikmati prosesnya aja Saya seneng mengulik akhirnya Jadi sebenarnya saya gak pernah mengulik soal audio Gimana menjernihkan suara audio dan sebagainya Bagaimana menambahkan audio lain Dan nge-cut dan sebagainya Tapi semenjak saya mengenal podcast Ternyata saya merasa kayaknya seru juga ternyata Ya kayak gitu Saya lebih menikmati prosesnya aja Jadi intinya Sekedar rompi aja dulu ya Jadi kalau misalnya mendatangkan benefit Ya itu urusur belakang Ya bagus Jadi ya itu juga yang saya terapkan pada saat pertama kali nge-blog Ya saya nge-blog ya itu nge-blog saja gitu Ternyata belakangan banyak yang menawarkan kayak page post dan sebagainya Ya mungkin itu juga saya terapkan pada saat bikin podcast Kalau misalnya nanti ada yang ngajak kerja sama Ya syukur kalau gak ada ya gak apa-apa juga sih Bikinnya juga senang-senang aja ya Terus jadi kalau mau nanti kamu Masa depan podcast ini Apakah agak mungkin berjaya seperti youtube atau gimana? Kalau mau dibanyakan sama yang Kalau youtube kan udah jelas ya Saya gak bisa memastikan apakah bisa sesukses youtube Cuman mungkin Ke arah sana mungkin bisa Cuman tidak bisa sesukses youtube ya Karena memang mediumnya beda Walaupun banyak juga youtuber yang Bukan beralih ya Membuka kanal duapres juga Tapi kalau untuk Terutama dari segi penghasilan Saya belum tahu Tapi kita ada tanya Kamu punya pengalaman saat podcast gitu? Pengalaman lucu kah? Atau pengalaman ya Tidak nge-nge-nge atau gimana? Kalau sejauh ini belum upsi ya Kayaknya mungkin paling yang agak Karena saya kan biasanya rekaman podcast itu kan di kamar Dan ya karena ruangan kamar saya tidak kenal suara Jadi biasanya paling yang nge-nge ketika misalnya saya lagi serius membahas sesuatu Terus dari luar tiba-tiba ada Ada suara-suara Ada suara-suara Apalagi rumah saya kan dekat jalan raya Dan itu pun saya biasanya sudah mengambil waktu tengah malam Biar suara-suara itu tidak masuk ke podcast saya Iya iya tapi ternyata kadang-kadang pas saya lagi asik ngomong di depan mikrofon itu Lentam masih ada juga Itu kadang bikin kesal sih Itu aja sih sediakan dengan kelasnya yang kayak Ya mungkin nggak separah itu sih Apa yang dibutuhkan oleh formula yang ingin belajar podcast ya? Sebenarnya ini yang paling gampang sih bikin podcast itu Kalau buat saya karena Kalau mau bikin video youtube kan otomatis kita harus ada kamera yang bagus Walaupun misalnya smartphone kita pakai smartphone Tapi kan kameranya juga harus bagus untuk menghasilkan video yang bagus Nah kalau podcast menurut saya bisa dengan handphone yang paling murah Yang penting ada recorder nya Iya Kita bisa pakai itu Kalau mau lebih bagus lagi kita bisa beli mikrofon yang mungkin harganya cuma 100 ribu 200 ribu itu udah bagus Itu udah cukup? Iya itu udah cukup menurut saya itu udah cukup buat pemula Kalau misalnya profesional ya mungkin yang harganya jutaan ada juga Oh ada juga? Iya Iya Kondensor yang lain ya Iya Itu ada juga tapi kalau misalnya untuk pemula untuk buat mungkin baru untuk belajar Atau baru mau mencoba Handphone cukup Seperti teman-teman semua disini kan udah dapet kita tau itu gimana cara membuat podcast Yang pasti kalau misalnya mau bikin podcast yang pasti direkam dulu aja sih ya Direkam nanti terus kita cari hosting yang mana karena sekarang itu udah banyak banget hosting Hosting ini tempat dimana kita upload podcast kita terus nanti bakal muncul di platform kayak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan lain-lain Itu kita nanti cari hosting dan ada banyak sih jadi ketika kita search di Google pun gimana cara bikin podcast itu ada banyak banget caranya tinggal diikutin aja langkah-langkahnya dan sebenernya nggak terlalu susah yang penting tinggal diikuti langkah-langkahnya Iya Karena ketika kita buka itu ada banyak yang ngasih tutorial gimana caranya makhluk boleh dari kita bikin audionya sampai itu muncul di Spotify untuk didengarkan secara luas itu ada semua disitu Gua ada semua ya Iya jadi sebenernya tinggal kalo menurut saya Itu menurut saya itu apa Itu juga ada sih Ada semua Iya jadi sebenernya menurut saya bukan gimana bikin podcast tapi lebih ke apa yang mau kita bahas dalam podcast itu Iya Sudah udah digampangin ya Jadi makinnya kalau misalnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih